Kali ini aku bakal menggambar hanya menggunakan mouse Ya seperti yang sudah kalian duga ini bakal sulit banget Karena aku harus adaptasi lagi nih yang biasanya pake pen sekarang menggunakan alat ini Dan ini challenge buat aku sekaligus aku pengen tunjukkan kepada kalian terutama pemula Walaupun dengan alat sederhana aku bakal buktikan aku bisa membuat karya yang super keren So sebelum lanjut subscribe let's go Nah guys sekarang aku sudah ada di media gambarnya Dan seperti biasa disini aku menggunakan kertas dan ada pensil paper crystal Jadi ya alatnya seberang murah sebenarnya kalian pasti punya Dan untuk ide sendiri aku masih bingung sebenarnya guys Aku bingung jujur setiap aku menggambar aku gak pernah terlalu berpikir untuk ide apa yang aku gambar Jadi yaudah aku gambar aja apa yang aku pengen Tapi aku pikir tema besarnya Disini kayak aku kepikiran pengen buat satu karakter Terus diatasnya itu ada kayak burung hantu gitu guys Oke guys setelah beberapa menit akhirnya gambarnya jadi Jadi ini dia seperti yang aku bilang ada owl dan ada karakter cewek disini Plus ada sedikit ornament Ya masih raw karena kita nanti bakal finishing digitalnya itu di photoshop Tapi seperti yang aku bilang di awal disini challenge nya sangat berat Karena aku menggambar hanya menggunakan mouse Ini bukan menggunakan pen tool guys tapi menggunakan brush Jadi kayak kita gambar aja tapi pakai mouse itu aku yakin sih kesulitannya bakal selesai Kita harus foto dulu nih gambarnya supaya bisa di transport ke photoshop Yang penting flat guys jadi gak perlu yang gimana-gimana di edit yang penting jelas Jadi mudah-mudahan keliatan jangan fokus ke layar hapeku ya Tapi yang penting jelas Oke let's go Sekarang aku sudah ada di depan device nya Disini aku menggunakan wacom sintik Tetapi tidak menggunakan pen Tapi akan menggunakan ini mouse Dan kalian sudah bisa bayangkan ini challenge nya luar biasa Aku sendiri gak tau hasilnya bakal seperti apa Yang jelas wish me luck guys Oke kita lanjut dulu Berhubung gambarnya juga sudah aku foto Dan sudah ada di aplikasi photoshop nya Oke let's go Pertama sekarang kita harus kecilkan opacity nya Supaya pas proses inking Itu si skensa ini tidak terlalu mengganggu pandangan mata guys Jadi kita buka layer baru Dan karena gambarnya simetri Jadi disini untungnya di photoshop itu ada fitur simetri Jadi bisa gambar di bagian kanan dan kiri secara bersamaan Cuman ini harus kita paskan dulu nih Untuk gambarnya supaya di tengah-tengah Oh iya Disini juga ada nih Buat kalian yang juga sama nih Menggambar menggunakan mouse Jadi supaya garisnya solid Kalian harus hidupkan Atau buat Angka dari smoothing nya itu Atau stabilisernya ke angka yang besar Sehingga kalian gampang untuk mengkontrol garisnya Jadi itu tips pertama Saya tetap ikutin Tapi jangan lupa di subscribe Oke Lanjut dulu Nah guys Ada hal penting yang harus kalian ingat Jadi karena kita gambarnya di pc Step satu yang harus selalu kalian ingat Harus sering di save Jadi pengalamanku dulu ngegambar Udah mau jadi gambarnya tiba-tiba di save mati Gak ke save dan hilang dong Semuanya Nanti kita sekarang harus save dulu Jadi ada fitur rotate di photoshop Sangat membantu sekali guys Membantu kita untuk Mengambil angle-angle yang tentunya Gampang Dalam membuat garis gitu Jadi kan Hanya di kertas gitu Bisa diputar-putar Akhirnya guys Sudah beres untuk Inking Tapi bukan semuanya Baru inking doang Tapi Tanganku ini penggal banget Sumpah Ini penggal banget Jadi kayak kita perlu Peregangan sedikit Karena memang Kalau pegang pen kan enak ya Begini Dan udah terbiasa pegang pen gitu Tapi sekarang Menggambar benar-benar Dengan posisi seperti ini Dan Dalam waktu yang lama itu Sumpahnya penggal banget Coba deh kalian nanti coba di rumah Itu rasanya pasti Penggal dan gak nyaman gitu Tapi Ya aku suka challenge-nya Pokoknya Terus ikutin Oke Let's go Kita lanjut ke proses warna sekarang Sama detailing Oke Untuk proses blocking warna Aku udah beres Cuman belum yang beres-beres banget Hanya sekedar Gak blocking aja guys Supaya tau Look gambarnya Nanti seperti apa Sekarang Aku bakal lanjut Untuk proses Detailing Jadi ini kan garisnya Masih Kayak Masih terlalu global Masih terlalu sederhana Untuk gambar sejenis ini Dan Untuk referensi gambarnya Atau finishingnya Aku kayak kepikiran Pengen buat Secara visual itu Bentuknya kayak Style-style engrapping guys Enggrapping style Jadi Enggrapping style ini Simpelnya tuh kayak ilustrasi Yang mungkin sering kalian lihat Di uang itu guys Jadi perkodohan garis menyilang Kayak aku pengen buat Seperti itu Yang jelas Tau sih itu bakal Tambah penggal tanganku Tapi Kayaknya keren Oke pokoknya terus ikutin ya Aduh Ini Pusing ini buatnya guys Di bagian bulu ini Bagian yang paling tersulit Buatnya Jadi bener-bener Selain penggel Tapi mata itu perih Kalau kemarin ada yang komen Beli gambar di handphone Bikin perih gak matanya Perih sih Cuman ini Berkali-kali lipat perihnya Karena prosesnya jauh lebih lama Jadi butuh Seharian Untuk ngegambar ini Maka dari itu Kayak Kita butuh peregangan guys Kalian bisa lihat tuh Detailnya seperti itu loh guys Jadi Butuh dipincet kayaknya Ayo coba deh Nah guys Ini sebenarnya Udah beres Untuk proses detailing Cuman aku masih belum Strug nih Sama mata Si karakter ceweknya ini Kayaknya bakal aku revisi Bakal aku ganti Oke Dan Habis ini kita bakal lanjut Ke proses coloring Jadi tetap ikuti channel Sini Tapi ingat Disubscribe Oke Let's go Akhirnya guys Gambarnya Jadi setelah seharian Menggambar Dengan teknik yang sangat sulit Dan device yang seadanya Akhirnya jadi Dan menurutku secara visual Aku puas banget dengan hasilnya Ini baru pertama kali Aku menggambar Menggunakan mouse Dan memang Bener-bener butuh perjuangan Tadi juga di tengah-tengah Video sempat dipijit juga Karena memang se-effort itu Makanya Please Kalian mesti like gambar ini Cuman Cuman nih Aku juga pengen tau nih Pendapat dari teman-teman di INS Kira-kira seperti apa ya Kita tanya aja langsung Oke Let's go Guys Aku nih ada challenge baru kan Menggambar hanya menggunakan mouse Aku sih udah liat hasilnya Dan menurutku ya Itu udah hasil maksimal Tapi aku pengen kalian liat nih Dan pengen kasih rate untuk gambarku Kira-kira 1-10 nilainya berapa Oke Sekarang Kita liat gambarnya Coba note 1-10 note 1-10 9 Kenapa 9 Kenapa 9 Effort gambar Sangat Tinggi Oke Ya sih emang Pegal banget Terus Orang-orang gimana ya Warna Warna bagus Oke Sip Next Mili 10 Wih Kenapa 10 Karena gambarnya cukup detail Terus Cukup aja Oke Berapa 1-10 500 Wih Kenasanya kan Bila gambar gini Lebih menjilat ini guys Gak boleh dengar Kan nasanya gak pernah gambar Gini Oke Lentang Lentang Itu Nilainya Terusnya 10 Oke Kenapa itu Lebih karir Oke Terima kasih udah Terima kasih udah Ya oke Aduh guys Bener-bener Gila Super capek Kalian udah liatkan Gimana tadi aku buatnya Apalagi pas di bagian buat bulunya itu Wah bener-bener Mata sampe perih Dan tangan sampe pegal Cuman kali ini Aku pengen share nih Di sela-sela buat challenge Pengen share Informasi Tentang susunan layer Yang sering aku gunakan Karena kemarin banyak yang tanya gitu kan Jadi pada dasarnya Yang paling simple adalah Ini guys Jadi di susunan paling pertama Itu ada layer inking Yang kedua ada highlight Yang ketiga ada shading Dan yang keempat ada base color Yang terakhir biasanya ada sketch Cuman susunan layer Yang tadi aku gunakan Itu udah pengembangannya Jadi bener-bener udah banyak banget gitu Makanya Kalian bisa gunakan ini Sebagai referensi Tapi juga harus dikembangkan Menjadi versinya kalian Oke Semoga membantu Nah guys Kalian sudah liatkan Gimana susahnya menggunakan Mouse dalam menggambar Tapi Ya aku seneng banget Ini menjadi sesuatu yang baru Buat aku Dan Kalian juga wajib coba Terutama yang Sama nih Ada menggunakan ini Tapi percayalah Apapun alat kalian Kalau skill kalian mengumpuni It's okay guys Kalian bakal bisa menghasilkan Karya yang keren Jadi tujuanku Membuat video kali ini Ya tentu aja Pengen nih Membuktikan Bahwa Ya itu Alat itu hanya Sebuah alat guys Jadi Skill tetap yang menentukan Kalau masalah alat bagus Itu akan Berkembang Ataupun Kalian bakal update itu Sesuai dengan perkembangan skill kalian Jadi Jangan Mengeluh Stop mengeluh Gunakan apapun yang kalian punya Seperti yang sudah aku sering bilang Dan aku gak akan Bosan-bosan untuk itu Dan untuk next content Kalian mau request apa Silahkan komen Raka Jena Sending out See you di kondisi selanjutnya Bye-bye